Kali ini saya akan menjelaskan ke mata kuliah metodologi penelitian dengan topik khusus untuk penulisan proposal tugas akhir, yaitu mentransformasi cara berpikir ilmiah atau tahapan berpikir ilmiah menjadi tulisan dalam proposal tugas akhir Ini bagian pertama, nanti akan kita sampaikan bag kedua Seperti biasa pembahasan ini saya sampaikan secara sederhana, natural, dan primitif Dengan harapan saudara dapat memahaminya dan dapat mengerti dan mempraktekan secara langsung Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sebuah materi yang sifatnya praktis Jadi sudah tidak berteori lagi Teori atau konsep berpikir ilmiah sudah saya sampaikan di dalam materi sebelumnya Nah, kali ini adalah bagaimana caranya kita secara langsung mengimplementasikan Tahapan-tahapan berpikir ilmiah untuk menulis sebuah proposal tugas akhir Jadi nanti di dalam materi ini dari berpikir ilmiah langsung kita implementasikan di dalam tulisan setiap sub-bub di dalam sebuah proposal Itu ya Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu saya akan sampaikan dulu kira-kira seperti apa daftar isi sebuah proposal yang akan kita ikuti Nah, daftar ini tentunya adalah berkaitan dengan teknik geologi, ilmu kebumian, dan yang biasa digunakan di dalam proposal di bidang-bidang itu Mungkin di bidang lain akan berbeda susunannya Jadi sebelumnya akan saya sampaikan daftar isi yang umum dulu Nah, sebelum ke daftar isi ini sebuah contoh Sebuah contoh judul tugas akhir yang saya anggap bagus Karena singkat, tegas, jelas Dan mengandung keyword yang jelas Misalnya ini, kita mulai ini ya Karakteristik, karakterisasi hidrogiokimia pada aquifer endapan pantai di daerah X Itu sangat bagus Karena saudara dengan jelas akan tahu Oh ini, ini keyword satu Kemudian keyword kedua Jadi saudara sudah menemukan keywordnya Nah, yang itu nanti akan dipakai di dalam setiap tahapan yang harus saudara isikan di dalam proposal Keywordnya di judul itu harus jelas Singkat, tegas Ini yang kedua Tektonostratigrafi batu gamping cekungan limbuto di Sulawesi Nah, tentunya ada dua tektonostratigrafi dan batu gamping Itu adalah keyword yang nanti kita ikuti terus Contoh yang berikutnya adalah Kajian kerentanan aquifer terhadap amblesan lahan Akibat pengambilan air tanah Jadi di sini berapa? Ini ada kerentanan aquifer Ada keamblesan lahan Ada pengambilan air tanah berlebih Jadi ada tiga keyword Nah, ini yang lebih singkat lagi Tapi lebih bagus Jadi Sistem air tanah Sudah, hanya ini saja Nah, itu nanti Seberapa jauh kedalaman masing-masing judul ini Ini nanti kita masukkan di dalam tujuannya Jadi Jangan memasukkan tujuan pada judul Karena judul itu intinya adalah masalah Judul itu adalah Masalah yang harus saudara pecahkan Judul itu adalah question Dari sebuah riset Yang harus dijawab di dalam isinya Nah, ini kita lihat dulu Ini adalah daftar isi yang umum Yang biasa kita lihat Nah, ini adalah Ini biasa ini Knowledge Apa, maaf Knowledge Kemudian Table of content Next we could dan sebagainya Ini biasa Ini di atasnya Nah, ini yang ingin saya bahas adalah Di bab satu adalah Pendahuluan Jadi yang saudara Sampaikan nanti adalah Biasanya background Itu adalah masalah Yang harus saudara pecahkan Ini nanti berkaitan dengan judul tadi Jadi berisi tentang pentingnya Judul itu dibahas atau diteliti Itu kira-kira di sini Ini nanti akan saya jelaskan Masing-masing lebih dalam Di berikutnya Ini hanya Saya hanya membahas isinya Table of content Dari sebuah proposal Nah, kemudian Problem formulation Ini sebetulnya Setelah saudara tahu background Kemudian saudara singkat Di dalam Apa, perumusan masalah ini Masalah apa Atau yang saudara Apa, buat Apa yang saudara Akan saudara pecahkan Nah, kemudian di sini ada Research objective Ini adalah tujuan Tujuan ini tentunya Juga mengacu pada Problem Problemnya apa Tujuannya ini Nah, nanti di sini ada Berikutnya ada Scope of research Scope of research itu Biasanya di Kita itu Dibedakan dua Yaitu scope of research area Dan research of work Ini adalah Lingkup areanya Daerah penelitiannya Kalau ini adalah Lingkup pekerjaannya Lingkup Kerjaan yang akan Saudara lakukan Nah, ini what Nah, nanti kita jelaskan Kemudian ini Expected outcome Expected outcome itu Sasaran Sasaran setelah Saudara meneliti Ini apa Sasarannya Nah, yang terakhir Ini adalah Di bab satu Ini yang penting Itu adalah Authenticity of the research Jadi keaslian Research Jadi saudara harus Menyampaikan Perbedaan Research-research terdahulu Dengan research Yang akan saudara Lakukan Ya Kemudian Nanti kita Lanjut ke Bab Apa Dua Kemudian Yang berikutnya Adalah Isi berikutnya Isi berikutnya Adalah Literature review Bab dua Itu ada Dua Literature review Dan Theoretical background Jadi itu adalah Studi postaka Dan dasar teori Nah Itu isinya demikian Jadi ada Literature review Jadi saudara Jadi saudara mereview Literature yang Berhubungan dengan Judul tadi Baru ini adalah Theoretical background Atau dasar teori Urutannya demikian Ya Ini contoh saja Ini dasar teori Adalah Teori yang akan Saudara pakai Di dalam memecahkan Masalah Tadi Ini nanti Saya jelaskan lagi Saudara gak usah khawatir Ini nanti akan Saya jelaskan Satu persatu Detilnya Ini saya hanya Cerita urutan Isi aja Jadi sebetulnya Bab satu Tadi Itu namanya Introduction Itu adalah Isi yang Mendahului aja Bagaimana Backgroundnya Tujuannya Apa Skopnya Apa Daerahnya Dimana Sasarannya Apa Nah Bab dua Ini sudah Mengrucut Pada Review Sebuah Review Terhadap Literatur Yang akan Saudara pakai Kemudian Ada Background Teori Yang akan Saudara pakai Itu ya Dasar teori Yang dipakai Nah Berikutnya Adalah Bab Tiga Oh Kok Ilang Ini Oh Ya sudah Nggak apa-apa Bab tiga Bab tiga itu Nanti Ini Bahasa Indonesia Nah Ini sama Ini Bahasa Indonesia Bab Nah Bab tiga Itu Urutannya Tadi ya Ini adalah Yang paling penting Itu adalah Ini Metodologi Penelitian Ya Metode Penelitian Metode Penelitian Saudara pakai Itu apa Sebelum Saudara Melakukan Penelitian Ya Itu nanti Seperti itu Terus kemudian Disini ada Jadwal Dan sebagainya Itu hal Hanya Bla 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 Ya Ini saya teruskan Lagi Tadi kelihatannya Terputus Yang bahasa Indonesia Sebenarnya Kita sama Yang bahasa Indonesia Isinya Kan sama Yang kita Kembali lagi Ada Pendahuluan Ada Latar belakang Lingkup Penelitian Masalah Lokasi Penelitian Lingkup Kegiatan Ini Skop of Work Tadi Terus ada Tujuan Ada Peneliti Terdahulu Keaslian Penelitian Ini Sebenarnya Yang tadi Sama Nah Kemudian Yang bab Dua Ini Literature Review Tinjuan Pustaka Ini Ada Tinjuan Rupiah Pustaka Terus Dilanjutkan Dengan Apa Dengan Dasar Teori Ya Ini Sama Ini Dibedakan Tadi Yang Bahasa Inggris Tadi Dijadikan Satu Ini Sama Sama Kemudian Dasar Teori Sama Nah Setelah Itu Saudara Mempunyai Apa Hipotesis Hipotesis Itu Adalah Jawaban Sementara Sebelum Saudara Melakukan Penelitian Kira-kira Jawaban Sementara Kemudian Kita How Disini Nanti How Bagaimana Meneliti Bagaimana Memecahkan Bagaimana Menjawab Itu Dah Proposal Itu Hanya Sampai Disitu Dan Daftar Pusaka Dan Seterusnya Jadi Saudara Dari Situ Tadi Saya Ingatkan Bahwa Saudara Di Dalam Menulis Proposal Itu Hal Yang Paling Penting Itu Nanti Yang Paling Sulit Itu Adalah Ini Karena Ini Sebetulnya Saudara Merancang How How To Answer Proposal Bagaimana Menjawab Pertanyaan Tadi Bagaimana Menjawab Judul Tadi Bagaimana Caranya Saudara Menjawab Judul Tadi Ya Itu Yang Itu Nanti Nilai Yang Paling Tertinggi Itu Ada Disitu Jadi Pada Saat Saudara Menulis Proposal Itu Nanti Yang Paling Lama Itu Justru Disini Ya Karena Saudara Memang Dirancang Saudara Harus Merancang Bagaimana Saudara Memecahkan Masalah Tadi Nah Macalah Saudara Cari Tadi Dimana Di Dalam Judul Tadi Ya Itu Adalah Pola Pikirnya Jadi Kalau Saudara Berpikir Sebetulnya Judul Ini Masalah Tadi Ini Kan Harus Dijawab Nah Jawabnya Itu Adalah Nanti Karena Saudara Proposal Maka Jawabannya Nanti Adalah Di Hipotesis Ini Di Hipotesis Dulu Sebelum Kesimpulan Atau Ini Kalau Kita Berpikir Nanti Ini Kesimpulan Ya Nah Bagaimana Caranya Dari Sini Ke Kesana Kesimpulan Ini Ini Ada Metode Penelitian Nah Penelitian Inilah Sebenarnya Yang Saudara Rancang Ya Mari Sekarang Kita Berpikir Saudara Sudah Tahu Ya Isinya Adalah Pendahuluan Kemudian Saudara Menyusun Sebuah Tulisan Review Baik Itu Dasar Teori Dan Penelitian Terdahulu Plus Saudara Menyusun Metode Riset Metode Penelitian Itu Yang Saudara Susun Di Dalam Proposal Isinya Seperti Itu Nah Sekarang Bagaimana Caranya Yang Pentingan Itu Ya Mari Kita Berpikir Itu Dari Teori Yang Kemarin Teori Yang Sudah Saya Sampaikan Kemarin Nah Saya Share Ya Ini Nah Sekarang Mari kita Melihat Ini Ini Step Of The Scientific Method Stepnya Nah Ini Ceritanya Ini Ini Kemarin Sudah Ditahu Kita Ya Bahwa Involve Apa A Series Of Step Harus Untuk Investigate Sebuah Natural Occurrence Yang Ini Basisnya Kemarin Adalah Truth Tulisannya Gimana Kebenaran Ya Jadi Scientific Method Ini Harus Didasarkan Pada Sebuah Series Sebuah Step Yang Digunakan Untuk Secara Sistematis Digunakan Untuk Investigative Untuk Mencari Sebuah Kebenaran Nah Mari kita Lihat Di Sini Nah Satu-satu Ini Kita Sudah Tahu Ini Stepnya Ada Problem Atau Question Ada Observation Kemudian Yang Kedua Itu Formulate Ini Adalah Yang Satu Ini Satu Stepnya Yang Kemudian Step Kedua Step Ketiga Ini Biasanya Juga Di Dalam Geologi Bukan Eksperimen Tapi Lebih Ke Reset Method Tadi Karena Kita Ada Geologi Yang Eksperimen Sudah Nanti Kalau Mau Eksperimen Di Lab Juga Boleh Tapi Biasanya Kita Menggunakan Reset Method Karena Kita Banyak Kelapangan Nah Kemudian Collect Analysis And Result Kemudian Conclusion Kemudian Yang Ketujuh Itu Adalah Menseminarkan Mengkomunikasikan Dari Hasil Nah Sekarang Apa Yang Saudara Cari Disini Nomor Satu Mari Kita Lihat Nah Ini Jadi Yang Pertama Kali Yang Harus Saudara Cari Sekarang Dan Itu Harus Saudara Mulai Sekarang Tidak Harus Mulai Besok Mulai Detik Ini Saudara Harus Mencari Sebuah Masalah Ya Yang Dapat Dibuktikan Diselesaikan Melalui Penelitian Jadi Saudara Harus Mengembangkan Sebuah Question Sebuah Problem Harus Mulai Sekarang Kalau Saudara Tidak Punya Masalah Maka Saudara Tidak Akan Pernah Bisa Meneliti Kalau Saudara Tidak Punya Question Maka Saudara Tidak Pernah Punya Penelitian Problem Ini Nanti Ini Sebetulnya Jadinya Apa Jadi Judul Ya Jadi Saudara Mencari Problem Itu Artinya Saudara Mencari Judul Penelitian Judul Riset Jadi Saudara Itu Dapat Problem Maka Saudara Dapat Judul Nah Ini Stepnya Nah Caranya Mencari Judul Bagaimana Saudara Harus Mulai Observation Nah Ini Apa Observation Ini Observation Ini Nanti Ya Dengan Kita Apa Caranya Banyak Banyak Saudara Bisa Tanya Dosen Saudara Bisa Berdiskusi Dengan Teman Saudara Bisa Berdiskusi Dengan Atasan Teman Saudara Relasi Dan Yang Sekarang Lagi Ini Kan Bah Google Nah Saudara Cari Aja Di Sana Saudara Mencari Mengobservasi Untuk Mendapatkan Tadi Informasi Your Topic Of Interest Tadi Jadi Saudara Setelah Mendapat Judul Tadi Menjadi Masalah Maka Saudara Berusaha Mencari Informasi Sebanyak Banyaknya Melalui Siapapun Untuk Mendapatkan Informasi Yang nanti Saudara Pakai Untuk Apa Ini Latar Belakan Berarti Saudara Sudah Punya Bat Latar Belakang Jadi Latar Belakang Itu Sebetulnya Kenapa Intinya Adalah Isinya Adalah Kenapa Judul Itu Menjadi Masalah Sudah Intinya Begitu Sudara Sudah Memilih Judul Tadi Artinya Sudara Punya Masalah Nah Latar Belakang Itu Harus Mengure Kenapa Itu Menjadi Penting Kenapa Judul Itu Penting Ini Ini Harus Sudara Jelaskan Di Dalam Latar Belakang Ya Ini Hanya Sudara Dapatkan Pada Saat Sudara Observasi Kalau Sudara Tidak Melakukan Observasi Maka Sudara Tidak Dapat Menjelaskan Kenapa Judul Itu Menjadi Masalah Kenapa Judul Itu Menjadi Penting Maksudnya Judul Penelitian Sudara Itu Penting Ini Harus Disampaikan Di Dalam Latar Belakang Nah Dari Observasi Ini Sudara Juga Tadi Apa Setelah Latar Belakang Sudara Juga Bisa Menulis Form Mule Ini Ini Ada Sudara Bisa Harus Sudara Bisa Tulis Sudara Sekarang Sudah Sampai Pada Problem Formulation Nah Kemudian Banyak Dari Observasi Ini Dari Dari Tahapan Ini Yang Bisa Sudara Pakai Untuk Menulis Problem Formulation Terus Kemudian Berikutnya Apa Tujuan Penelitian Penelitian Latar 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 Belakang Problem Formulation Tujuan Dan Seterusnya Ya Nah Sekarang Nah Ini Dia Masih Tanya Kepada Saudara Do you Remember The Next Step Ya Setelah Saudara Observation Nah Saudara Nanti Formulate The Hypothesis Nah Sebelum Kesana Saya Akan Menjelaskan Yang Di Atas Jadi Diingat Setelah Saya Menjelaskan Nanti Kita Belajar Atau Lari Ke Formulate Hypothesis Ya Ini Kita Selesaiin Dulu Jadi Sekarang Saudara Sudah Sampai Di Dua Tahap Ya Tahapnya Adalah Sekali Lagi Tadi Adalah Observasi Nah Ini Supaya Saya Lebih Leluasa Di Sini Ya Jadi Tadi Yang Pertama Adalah Step Pertama Tadi Adalah Problem Tadi Question Masih Dengar Ya Suara Saya Ya Masih Dengar Suara Pak Oke Baik Oke Question Question Ini Timbul Apa Ini Judul Masalah Nah Sekarang Saya contohin Dulu Sebuah Contoh Yang Saya pikir Saya ambil Apa ya Yang semua Kita Tahu lah Misalnya Begini Saudara Berjalan Kemudian Melihat Ada Hujan Deras Deras Itu ya Loh Hujan Deras Loh Kenapa Loh Kok Banjir Itu artinya Saudara Sudah Mempunyai Interes Kalau Saudara Hujan Deras Kemudian Banjir Wah Saudara Ketawa Atau Saudara Minggir Berarti Saudara Tidak Interes Tapi Kalau Saudara Punya Interes Kok Hujan Loh Kok Banjir Nah Itu artinya Saudara Punya Question Saudara Punya Problem Kenapa Kalau Hujan Deras Kok Banjir Nah Maka Saudara Akan Membuat Sebuah Judul Penelitian Hubungan Antara Intensitas Hujan Dan Banjir Di Daerah X Gitu ya Nah Ini sudah jelas ya Ini judul Nah Setiap Saudara Judul Saudara Itu harus Punya Keyword Harus Punya Keyword Saudara Ingat Ingat Itu Harus Punya Keyword Gampangannya Ini Hubungan Antara Hubungan Itu kan Bukan Keyword Apa Itu Ini Intensitas Hujan Dan Banjir Daerah X Itu hanya Menunjukkan Tempat Hubungan Itu hanya Menunjukkan Kaitannya Antara Dua Keyword Maka Yang harus Saudara Tahu Nanti Itu Adalah Intensitas Hujan Atau Hujan Dan Banjir Itu Adalah Keyword Yang harus Saudara Pecahkan Di Dalam Penelitian Saudara Ya Jadi Ini Tadi Kan Saudara Taunya Question Problem Itu Kan Karena Saudara Mencari Bertanya Saudara Melihat Di Lapangan Kemudian Saudara Lihat Handphone Lihat Internet Dan Sebagainya Atau Saudara Lihat Di Lapangan Maka Saudara Punya Question Judul Ini Adalah Contoh Judul Yang Sangat Singkat Tetapi Informatif Hubungan Antara X Dan Y Di Daerah X Intensitas Hujan Dan Di Intensitas Banjir Ya Jadi Ingat Saudara Tahap Pertama Yang Saudara Mulai Sekarang Harus Mencari Question Atau Problem Nah Kemudian Yang Kedua Nah Mari Kita Bicara Di Sini Yang Kedua Ini Apa Tadi Observation Observation Ini Saudara Mencari Mencari Informasi Yang Saudara Mencari Informasi Itu Dengan Segala Macem Baik Di Perpustakaan Di Googling Di Apapun Itu Tentang Apa Yang Saudara Cari Informasi Ini Kan Keyword Sudah Gak Usah Cari Macem Kalau Cari Macem Malah Gak Selesai Ini Tentang Hujan Tentang Banjir Kan Gitu Ya Apa Itu Hujan Apa Itu Intensitas Apa Itu Banjir Saudara Cari Sebanyak Banyaknya Informasi Itu Ya Untuk Mendapatkan Informasi Yang Saudara Tuliskan Untuk Tadi Latar Belakang Ya Jadi Latar Belakang Disini Isinya Adalah Pentingnya Ya Riset Hujan Dan Banjir Gitu Ya Ini Contoh Sudah Bisa Bayangkan Ya Saya Mencari Contoh Yang Paling Mudah Yang Semua Orang Pasti Faham Maka Saudara Akan Mencari Informasi Tentang Keduanya Dan Sekarang Saudara Pasti Tahu Loh Ternyata Banjir Dan Hujan Itu Sangat Penting Latar Belakangnya Dimana Dimana Maka Itu Penting Maka Maka Yang Yang Mendasari Yang Mendasari Saudara Meneliti Hujan Dan Banjir Tadi Ya Tulisan Saya Kayak Tanda Tangan Tidak Itu Yang Sangat Penting Nah Kalau Saudara Sudah Faham Itu Tentunya Ini Kan Nuruti Saja Permasalahan Rumusan Permasalahan 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 Ini Kan Sebenarnya Problem Formulation Itu Kan Gampang Kalau Saudara Rumusan Masalah Itu Diambil Dari Mana Diambil Dari Judul Tadi Kenapa Judul Karena Judul Ini Masalah Kenapa Karena Ini Problem Maka Isi Dari Rumusan Permasalahan Itu Ya Dari Problem Tadi Rumusan Masalahnya Apa Kira-kira Kalau Judulnya Seperti Itu Ya Kenapa Kenapa Misalnya Kenapa 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 Hujan Yang Tinggi Menyebabkan Banjir Ini Ini kan Saudara Masalah Saudara Tadi Pada Saudara Bertanya Tanya Loh Banjir Kenapa Terjadi 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 Pada Saat Hujan Deras Kenapa Banjir Terjadi Pada Saat Hujan Deras Ya Terus Saudara Masalahnya Adalah Apa Loh Apa Hubungan Antara Hujan Dan Banjir Itu Adalah Masalahnya Saudara Tadi Pada Saat Di depan Sudah Bermasalah Dengan Banjir Dan Hujan Maka Disini Tinggal Saudara Tulis Saja Ya Rumusan Masalah Itu Tidak Usah Saudara Ceritakan Macem Macem Ini Biasanya Dalam Bentuk Pointers Pointers Itu Kayak Gini Sret 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 Tidak Usah Ditulis Tidak Usah Ditulis Cerita Kalau Ini Ini Memang Latar Belakang Ini Ini Cerita Ini Isinya Dalam Bentuk Kalimat Itu Ya Nah Kalau Ini Pointers Nah Kalau Saudara Sudah Punya Masalah Maka Dengan Gampangnya Saudara Akan Menulis Apa Tujuan Penelitian Nah Ini Adalah Tahap Berikutnya Jadi Sebelumnya Saudara Itu Untuk Bisa Menulis Ini Harus Ngikuti Tahap An Einstein Tadi Gambar Tadi Yang Slide Yang Kedua Tadi Yang Pertama Adalah Question Yang Kedua Adalah Observation Nah Setiap Tahapan Itu Menghasilkan Subab Disini Saya Tarik Jadi Supaya Kita Tidak Hanya Berteori Dari Setiap Tahapan Itu Saya Tarik Kedalam Implementasinya Implementasi Di Dalam Penulisan Proposal Nah Sekarang Kalau Saudara Mau Nulis Tujuan Penelitian Wah Tujuan Penelitian Tuhan Susah Pak Apa Pak Lu Gampang Kenapa Susah Ini Ini Saudara Tulis Kesini Nah Tujuan Penelitian Itu Apa Kan Mau Yang Saudara Tujuh Yang Pengen Saudara Jawab Nah Ya Jadi Jadi Judul Itu Adalah Masalah Yang Harus Dijawab Ya Kemudian Tujuan Itu Breakdown Dari Tujuan Atau Jawaban Yang Akan Saudara Cari Nah Jadi Maka Tinggal Saudara Tarik Ini Kebawah Ini Dari Atas Ini Saudara Tarik Ganti Kalimat Tujuan Apa Menganalisis Data Curah Hujan Ya Ya Itu Artinya Menganalisis Intensitas Curah Hujan Ya Itu Karena Disini Tadi Saudara Apa Kenapa Hujan Yang Tinggi Menyebabkan Banjir Itu Pertanyaan Saudara Loh Sekarang Saya Harus Menganalisis Cata Curah Hujan Intensitas Curah Hujan Yang Kedua Adalah Menganalisis Apa Data Atau Penyebab Banjir Banjir Di Daerah X Itu Tadi Jadi Intinya Saudara Menganalisis Banjir Itu ya Misalnya Ini ya Kan Saudara Ini pertanyaannya Loh Banjir Kenapa Pada Saat Hujan Jadi Saudara Menganalisis Banjir Jadi Ini Kembali Lagi Apa Kepada Keyword Nya Tadi Keyword Turah Hujan Keyword Banjir Nah Kemudian Disini Berikutnya Itu Menganalisis Mengevaluasi Atau Menganalisis Hubungan Antara Apa Banjir Curah Hujan Dan Banjir Ya sudah Tujuan Saudara Ini Ini Semua Kembali Pada Judul Judul Saudara Tadi Apa Keyword Hujan Dan Banjir Maka Masalahnya Disini Juga Harus Hujan Banjir Hujan Banjir Tujuannya Ya harus Sama Saudara Itu Masalahnya Itu Enggak Usah Kemana Mana Tujuannya Ya saudara Menganalisis Curah Hujan Ya Kemudian Banjir Kemudian Hubungan Antara Hujan Dan Banjir Inilah Tujuan Saudara Gampang Ya Jadi Jangan Saudara Berpikir Kemana Mana Kalau Saudara Berpikir Kemana Mana Susah Banget Dan Saya Mengingatkan Kalau Saudara Karena Saudara Itu S2 Jangan Jangan Tujuan Itu Mengetahui Tujuan Mengetahui Mengetahui Jangan Itu Tingkatan S1 Ya Kalau S1 Itu Biasanya Mengetahui Itu Hanya Tahu Kalau Saudara Harus Menganalisis Mengevaluasi Mengkarakterisasi Mengkarakterisasi Curah Hujan Intensi Mengkarakterisasi Banjir Atau Bagaimana Mengevaluasi Hubungan Antara Curah Hujan Dan Banjir Ya Itulah Sebetulnya Dari Tahap Ini Tadi Tahap Apa Tadi Tahap Observasi Saudara Sudah Dapat Tujuan Penelitian Nah Saudara Masih Observasi Terus Ya Observasi Itu Bukan Berhenti Di Sini Saudara Dari Observasi Maka Saudara Bisa Menulis Berikutnya Yaitu Ruang Lingkup Nah Ya Ini Ruang Lingkup Nah Ruang Lingkup Itu Kita Bagi Disini Satu Itu Biasanya Lingkup Lokasi Lokasi Penelitian Ya Ini Saudara Menjelaskan Lokasi Ini Biasanya Dengan Gampang Dengan Peta Peta Administrasi Ya Dengan Peta Propografi Misalnya Ya Ini Hanya Menunjukkan Lokasi Problem Tadi Itu Gampang Kalau Ini Jadi Lingkup Lokasi Nah Sekarang Yang Berikutnya Adalah Ini Ini Cukup Panjang Ini Adalah Lingkup Pekerjaan Atau Bahasa Ininya Scope Of Of Nah Ini Yang Saudara Sampaikan Adalah Ini Jangan Lupa What Tulisannya What Are You Doing What Jadi Apa Yang Akan Saudara Lakukan Untuk Mencapai Tujuan Apa Yang Saudara Lakukan Untuk Mencapai Untuk Menjawab Tujuan Jadi Ini Adalah Apa Sekali Lagi Apa Bukan How Itu Nanti Yang Satunya Jadi Apa Yang Akun Saudara Kegiatan Untuk Menjawab Judul Ya Untuk Menjawab Untuk Mencapai Tujuan Ya Menjawab Judul Judul Itu Tadi Kan Masalah Ini Problem Jadi Bagaimana Saudara Menjawab Apa Yang Saudara Lakukan Untuk Menjawab Bisa Menjawab Judul Atau Menjawab Problem Apa Yang Saudara Lakukan Untuk Mencapai Tujuan 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 Tadi Apa Kita Kembali Ke sini Menganalisis Curah Hujan Apa Saja Yang Saudara Lakukan Untuk Ini Untuk Curah Hujan Apa Yang Saudara Lakukan Untuk Meneliti Banjir Apa Yang Saudara Lakukan Untuk Mengevaluasi Hubungan Antara Hujan Dan Banjir Ya Itu Ya Jadi Apa Apa Yang Saudara Lakukan Untuk Ini Apa Yang Saudara Lakukan Untuk Ini Apa Yang Saudara Lakukan Untuk Ini Nah Biasanya Disini Itu Juga Sama Biasanya Disampaikan Dalam Bentuk Poin Ya Itu Ada Juga Yang Menyampaikan Dalam Bentuk Subsubab Persiapan Kemudian Pekerjaan Lapangan Pekerjaan Laboratorium Pekerjaan Apa Dan Sebagainya Ya Jelas ya Jadi Ini Berurutan Yang Saya Laku Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Berurutan Mulai Masih Dalam Kerangka Observasi Jadi Observasi Itu Dapatnya Banyak Mulai Dari Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Terus Ruang Lingkup Ruang Lingkup Itu Ada Dua Lingkup Penelitian Dan Lingkup Pekerjaan Scope Of Work Itu Nah Nah Set Eh Mana Tadi Eh Eh Oh sorry Kembali ke sini Nah Ini Sekali lagi lingkup pekerjaan Ini adalah scope Scope of work Scope of work Nah ini disampaikan Dalam bentuk pointers Nah Ini semua sudah dapatkan Masih dalam Observasi Jadi sekali lagi Di dalam menulis itu tetap Kita mengikuti Step of scientific method Nah berikutnya adalah Nanti Ini akan kita lanjutkan Minggu depan Yaitu Kita dari Observasi Observasi Masih dapat Menulis Manfaat Manfaat Penelitian 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 Ya Nah Kalau ini gampang Ini cuma halu-halu Saudara Cerita Cerita tentang Apa Manfaat Yang saudara Peroleh Dengan Meneliti Judul Jadi sebetulnya Manfaat Dari Jawaban Tadi Jawaban Judul Dan gitu ya Judul itu tadi apa Problem Jadi apa Jawaban Saudara Eh Manfaat Kalau Saudara Sudah dapat Menjawab Judul Tadi Apa Manfaat Dari Hubungan Hubungan Hujan Dan Banjir Halo-halo Aja lah Saudara Gampang Nah itu Jadi sekali lagi Kelihatannya Hanya sampai sekian Biasanya Saya Menjelaskan itu Sampai tuntas Karena dua jam Nah ini sudah Satu jam Sudah berakhir Tapi enggak apa-apa Ya sekali lagi Ini adalah Satu Apa Satu Gambaran Bahwa Dari Teori Tahapan Scientific Thinking Kita Transformasikan Terhad Kepada Penulisan Proposal Tese Saudara Ya saya kira itu dulu ya Jadi nanti kita lanjutkan Ini masih belum Apa Belum Final Minggu depan Kita Lanjutkan lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton